Pemirsa guna membantu meringankan beban masyarakat Yayasan Wihara Tridharma di Kabupaten Cianjur menggelar bakti sosial membagikan ribuan paket sembako kepada ratusan warga di Kelurahan Solok, Pandan, Cianjur. Kegiatan tersebut dilakukan seusai sembahyang Ciyoko yang ditunjukkan untuk para leluhur yang belum disembahyangkan oleh pihak keluarganya. Seperti inilah pelaksanaan sembahyang Ciyoko atau sembahyang arwah sebagai penghormatan kepada leluhur yang digelar oleh para jemaat Wihara Tridharma, Gangduren, Kelurahan Solok, Pandan, Kabupaten Cianjur, Minggu Siang, 3 September 2023. Dalam tradisi ini sejumlah persembahan seperti mie instan, beras, serta buah-buahan disajikan. Selain memberi makanan kepada para arwah melalui persembahan yang disajikan, ritual Ciyoko pun menjadi cara masyarakat Tionghoa berbuat baik kepada sesama. Selesai melaksanakan ibadah sembahyang Ciyoko untuk roh para leluhur yang tidak disembahyangkan oleh pihak keluarganya, Jemaat Wihara Tridharma, Kabupaten Cianjur langsung menggelar bakti sosial dengan membagikan 1.100 paket sembako yang isinya terdiri dari beras, minyak goreng, mie instan, dan lainnya. Sembako tersebut dibagikan secara gratis kepada warga di Kelurahan Solok, Pandan, Kecamatan Cianjur, Kota, Kabupaten Cianjur. Meskipun harus antri guna mendapatkan paket sembako tersebut, namun seluruh warga tetap tertib dan aman. Menurut keterangan sejumlah warga, pembagian sembako ini sudah yang ketiga kalinya dalam 3 tahun kebelakang. Mereka mengaku bantuan berupa sembako sangat membantu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, terlebih harga beras saat ini sedang mengalami kenaikan. Oh saya sangat berterima kasih ya dengan adek pembagian ini, kami merasa terbantu untuk kebutuhan sehari-hari. Udah 3 ya, udah 3 kali Pak. Udah 3 kali kami kebagi. Ya, kami dari Dinas Kebersihan Cianjur, ya dari Pemda. Ini untuk berapa hari kira-kira? Bisa untuk seminggu lah, ya kalau beras untuk seminggu lah. Gimana sekarang harga beras di pasar? Tinggi, lagi tinggi Pak sekarang ya, lagi naik. Tupisan sama saya, ya membantu. Ini udah yang keberapa kali Pak? Ini udah yang ke 3 kali kalau gak salah. Terus ini kan beras mata. Iya, 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 betul. Ini gimana nih? Menurut Bapak? Menurut Bapak, enak, bagus ini aduh. Mungkin-mungkin ke depannya ada terus gitu. Sementara menurut Ketua Majelis Vihara Tridharma, Teddy Suherman, kegiatan bakti sosial tersebut merupakan kegiatan rutin yang digelar oleh Vihara Tridharma. Dikatakan Teddy Suherman, pada kesempatan kali ini sembako yang dibagikan berjumlah 1.100 paket. Diharapkan pembagian paket sembako ini bisa meringankan dan membantu perekonomian warga kurang mampu. Yang pertama kita memperingati 17 Agustus, keusahaan kemanusiaan. Yang kedua kita tadi bersembayang dulu jam 12 untuk para leluhur, semoga kita diberikan keberkahan dan keselamatan. Oh sembako itu untuk para leluhur. Jadi para leluhur kita yang dulunya nggak pernah didoain atau sembayangin sama keluarganya, jadi kita diundang-undang di setiap sediakan. Semoga saja setelah adanya gempa di kota Cianyur, semakin bagi, semakin maju, kota Cianyur dan masyarakat juga semakin bisa pulih kembali seperti semula. Karena dengan situasi kondisi saat ini, adanya gempa, masyarakat semua merasa keresah. Semoga saja para donatur tidak bosan-bosan untuk membantu untuk warga dan masyarakat. Karena tanpa donatur juga kami tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kami ucapkan terima kasih kepada para donatur dan kami didamping Ketua Yayasan Trilama Cianyur dan ini juga bendahara kami. Kegiatan ini selain juga membantu meringankan beban masyarakat untuk sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada para leluhur yang telah membantu menjaga seluruh umat yang ada di Kabupaten Cianyur. Kegiatan bakti sosial ini pun bisa terselenggara berkat dukungan dari para donatur. Heri Setiawan, Bandung TV Kegiatan, Bandung TV